Pada Menteri Israel, Benjamin Netanyahu meyakini badan PBB untuk pengungsi Palestina telah disusupi oleh kelompok militan Hamas. Oleh karena itu, Netanyahu mendesak agar UNRWA harus ditutup. Dikutip dari The Time of Israel, hal ini disampaikan Benjamin Netanyahu kepada delegasi PBB di Yerusalem pada Rabu 31 Januari. Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa lembaga kemanusiaan sangat dibutuhkan di tengah pertempuran berbulan-bulan di Gaza. Namun menurut Netanyahu, UNRWA sudah tidak bisa mengambil peran di Gaza. Lebih lanjut, Netanyahu meminta UNRWA diganti oleh lembaga bantuan lain. Israel menuding oknum staff PBB itu terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Disebut ada 12 karyawan UNRWA yang membantu Hamas. Imbang tundingan tersebut, beberapa negara pendonor terbesar menangguhkan pendanaan kepada UNRWA. Sementara itu, UNRWA membuka penyedekaan independen atas tundingan tersebut. Angkatan Laut Uni Eropa dikirim ke Laut Merah guna mengamankan jalur perdagangan dari serangan Houtyaman. Ada 7 negara Uni Eropa yang sudah siap mengirimkan kapal atau pesawat dalam misi yang akan diluncurkan pada 17 Februari 2024 mendatang. Demikian diungkap Kepala Urusan Bidang Luar Negeri Uni Eropa, Josa Boral pada Rabu 31 Januari 2024. Boral mengungkap misi ini dinamai Aspides, dalam bahasa Yunani artinya perisai atau pelindung. Misi tersebut akan melindungi kapal dagang yang melewati Laut Merah. Hal ini menyusul serangan tiada mti dari kelompok Houtyaman. Meski demikian, kata Boral, misi ini tidak akan ambil bagian dalam serangan terhadap Houty. Ada pun salah satu negara yang sudah berkomitmen mengirimkan kapal fregat adalah Belgia. Jerman diperkirakan juga akan mengikuti langkah Belgia. Para Menteri Uni Eropa akan memutuskan negara mana yang akan memimpin misi ini dan di mana markasnya. Namun dilaporkan ada beberapa negara yang ingin memimpin misi tersebut di antaranya Prajis, Yunani, dan Italia. Jika Amerika Serikat menyerang wilayah Iran, disebut tidak akan memicu Perang Dunia III di Timur Tengah. Klaim ini disampaikan anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik dan Crenshaw dalam wawancaranya pada Rabu 31 Januari. Melahir nyusui pernyataan dan Crenshaw menepis kekhawatiran bahwa serangan Amerika Serikat di wilayah Iran dapat memicu Perang Dunia III. Politisi asal Texas itu menyebut para peramal perang dunia selalu salah. Para peramal, kata Crenshaw, juga salah memprediksi tentang Rusia. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden sedang merencarakan serangan balas dendam setelah kematian tiga tentara Amerika Serikat di pangkalan Yordania pekan lalu. Biden meyakini serangan mematikan itu dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran. Namun, Iran membantah Teliba dalam serangan tersebut. Banyak anggota Parlemen Partai Republik yang meminta Washington untuk menanggapi serangan Yordania dengan menyerang wilayah Iran secara langsung. Serangan balasan ini disebut untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di luar negeri. Namun, pemerintahan Joe Biden mengatakan mereka tidak ingin tanggapannya meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Gerda revolusi Iran dilaporkan menarik perwira senior mereka di Suriah. Upaya ini menyusul rentetan serangan mematikan dari Israel. Melaksir The Time of Israel demikian diungkap oleh lima sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Ruters. Sumber mengatakan Israel telah mengurangi jumlah perwira seniornya di Suriah. Iran akan lebih mengandalkan misi Shia sekutunya untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Suriah. Keputusan ini juga didorong oleh keengganan mereka terlibat langsung dalam konflik yang sedang berkecamuk di Timur Tengah. Garda revolusi Iran telah mengalami salah satu masa-masa paling memilukan di Suriah sejak kedatangannya satu dekade yang lalu untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang Suriah. Sejak Desember, serangan Israel telah menewaskan lebih dari setengah lusin anggota mereka termasuk salah satu jenderal intelijen utama garda revolusi. Iran mewanti-wanti Amerika Serikat untuk tidak menantang mereka berperang seusai tiga tentara mereka tewas dalam serangan di pangkalan militer Jordania beberapa hari lalu. Peringatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Garda revolusi Iran Mayor Jendral Hossein Salami. The Guardian pada Rabu 31 Januari melaporkan bahwa jenderal tertinggi Iran itu menyatakan tidak takut perang melawan pasukan Amerika Serikat. Salami mengaku sudah mendengar beberapa ancaman dari pejabat Amerika Serikat mengenai target ke Iran. Dia menekankan bahwa negaranya tidak akan membiarkan ancaman apapun terbalas. Meski demikian, Salami mengatakan Iran tidak ingin perang meluas di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Washington sedang mempertimbangkan cara untuk membalas serangan yang menewaskan tiga tentara Amerika Serikat di Jordania. Residen Joe Biden menuding milisi terkuat di Irak yang didukung Iran sebagai dalang serangan mematikan tersebut. Namun, Iran membantah Talibah dalam serangan itu. Genjatan senjata Namiguh di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan Sandra dibagi dalam tiga tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rincian kesepakatan pembebasan Sandra yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada kami 1 Februari. Melansir I-24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyerankan gencatan senjata selama enam minggu. Di mana idea menghentikan semua operasi militer, termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan Sandra yang akan dibebaskan. Pembebasan dimulai dari orang tua, orang sakit, dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan, Israel ditukar dengan satu tentara wanita IDF yang disadrah. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah Sandra yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil Sandra untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi.